Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Kali ini gue upload video tentang Power Rush Simulator Ya, di episode kali ini kita akan melanjutkan Pembersihan rumah kita Rumah kita sih, rumah tetangga lah Rumah tetangga Yang udah kemarin kita cicil-cicil Selebanyak 24% guys Nah, sekarang kita akan lanjutin sampai 100% dan mendapatkan 550 dolar Uangnya banyak Bang, kalau udah 500 Dapat 550 dolar Mau buat apa bang? Duitnya buat kita beliin Alat baru ya guys ya Inian yang baru, tuh Power Rush yang baru Nah, ini dia rumahnya Waduh, masih kotor juga sih Santai lah, oke Bagian depannya udah Coba kita ke bagian belakang Wah, ini ada tangga nih Ini bisa diambil kah tangganya Gak tau sih Nah, waduh Kotor sekali Oke, kita langsung aja bersihin Kita ambil Pakai yang ini kali ya Terus kalau ininya Pakai yang hijau kayaknya Nah, oke Langsung aja Nah, oke selamat menikmati selamat menikmati oke bagian sini udah hampir semuanya ya selesai ya tinggal ya detail-detailnya aja bagian sini selesai oh ini ada apa nih oh ini rasanya kosor nih jendelanya bentar ya pokoknya bagian sini tinggal detail aja tinggal detailing tinggal di bagian-bagian kecilnya ada yang belum dibersihin nah kita bakal lanjut ke bagian sini ya lumayan susah nih untung gue punya nah apa sih pemanjang gitu ya extendednya gitu tadi kayak kalau mau bersihin ini gak nyampein coba kalau gue misalkan pake yang pendek gini gak nyampe kali guys kurang bersih nanti jadinya oke kita pake aja yang extended terus ini pake yang hijau lagi nah kita akan coba bersihin secara kasar gitu ya secara kasarnya itu maksudnya kayak menyeluruh nah gak detail-detail amat tapi kalau untuk detailingnya nanti aja lah ya kita bersihin dulu secara kasar baru kita detailing selamat menikmati 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 Oh bentar kayaknya di bagian atasnya deh itu Iya itu kayaknya bagian di atas Mungkin karena gue belum Iya tadi belum gue ini Baru atapnya doang guys Yang baru ini aja doang nih Nah ini Tuh kan masih kotor Kita detailing nih baru sekarang Tailing Tailing Mana lagi yang belum Bagian sini ya Belum Nah ini dia nih masih kurang bersih ya Oke kita maduin Begit lagi selesai Susah banget beloknya Nah itu dia tuh Nah bersih Tinggal pos Coba kita cari yang pos ini Dimana 3 per 6 Pos itu apa ya pos Oh ini Tempok-tempok ini Lo apa yang kurang Ini bagian mana ya Udah udah gak nyala-nyala sih Eh tapi masih Kurang Bagian mananya ya Situ nya nih Oh iya bagian situnya Terus mana lagi yang bagian yang belum nih Pos-pos POS POS Situnya tadi kan disitu Coba bagian sinunya Kita mencet Cari lagi yang belum bersih Coba Set harus detail banget ini kah Oh bagian sinunya nih Nah Terus bagian sini Emang kelihatan Tidak sih Kotor Belum bersih Nah Terus Window frame Window frame itu Tinggal 99 Bagaimana ya Window frame yang belum Oh ini Bagian mana yang kotornya itu Bagian bawahnya Oh iya Bagian bawahnya Belum ternyata Nah Selesai Let's go Kita Ada 1100 Dollar GG Gaming Gak guys Ya Ini dia nih Ini Karak Luguh biasa ya Diam dulu Ya kan Disitu Menggong dulu Ngeliatin rumahnya Waduh kotor banget nih Dibersihin Terus bagian sampingnya Bagian belakang Bagian samping kiri Bagian atap Gila GG Gaming Gak guys Kita Sudah selesai Membersihkan Rumahnya Si Calvin Miller Ya Dan sisa Clean the Playground Waduh Gaskin Kita coba Liat-liat dulu ya Playgroundnya Kayak gimana Dan juga Disini Duit gue Udah ada 1100 Dollar Dimana gue Bisa beli Perlengkapan Perlengkapan Baru Untuk Membantu Gue Membersihkan Lebih cepat Gitu Ini dia Taman yang Harus kita Bersihkan Kotor Banget ya Oke Tadi gue Liat ada Ini dia Mobil kita Nih Mobil kita Yang kita Gunakan Yang kita Bersihin Awal Awal Kayak ini Banyak Tapi Lumayan Luas Karena Kalau luas Itu Menurut gue Lebih Gampang Dibersihin Dan ini Banyak Tempat Yang Kayak Apa ya Harus Detail Detail Gitu Guys Maksudnya Ada tempat Tempat Yang Bercelah Celah Gitu Berbelok Belok Gitu Tapi Ini Perkerjaan Yang Cukup Melelahkan Tapi Satisfying Guys Gue Capek Tapi Kayak Bengong Gitu Ngeliat Ini Kayak Seru Aja Gitu Nah Disini Gue mau Beli Coba Kita Beli 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 Dulu Kita Belanja Belanja Dulu Gak Si Coba Cobain Kita Beli Power Washer Kita Beli Yang Medium Duty Dengan Harga 900 Dollar Dengan Surface Nambah Banyak Dan Ini Beda Pokoknya Lebih Bagus Dibandingkan Yang Light Duty Langsung Aja Kita Beli Terus Kalau Untuk Yang Lain Yang Lain Kita Beli Apa Ya Skin Mas Skin Emang Gak Usah Sarung Tangan Sarung Tangan Gak Kepake Sabun Sabun Boleh Si Comet Kayak Jarang Kepake Banget Sabun Maksudnya Kayak Apa Sih Lebih Bagusan Pake Air Biasa Kalau Masih Enggak Terlalu Banyak Maksudnya Gak Luas Luas Gitu Tempatnya Bersela Selah Gitu Bagusan Memang Pake Sabun Ini Ini Yang Turbo Oke Turbo Mana Ya Kalau yang Di turbo Gak Bisa Ini Ya Kalau Misalkan Gue Pake Gini 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 Ganti Ganti Cara Gantinya Gimana Ya Oh Ininya Coba Oh Nozzle Extension Arus Khusus Ya Oh Extension Khusus Guys Coba Gak Ada Bedanya Si Gak Berasa Perbedaannya Si Oh Tapi Lebih Bersih Nya Apa Enggak Iya Kak Gue Gak Terlalu Ngerasa Perbedaannya Si Tapi Kayak Tekanannya Lebih Tinggi Ya Tekanannya Lebih Tinggi Terus Areanya Kayaknya Lebih Luas Area Yang Ijaunya Kan Ini Ijo Ini Ini Lebih Berasa Luas Coba Kita Bandingin Kita Bandingin Kita Bandingkan Coba Kita Bandingkan 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 Oh Apa Sama 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 Tekanannya Lebih Tinggi Jadi Kita Kalau Pake Yang Putih Lebih Lebih Bersih Walaupun Sebenernya Yang putih Ini Tekanannya Rendah Tapi Luas Tapi Karena Kita Pake Yang Lebih Bagus Tekanannya Jadi Lebih Tinggi Oh Begitu Oke Guys Kita Mungkin Videonya Sampai Sini Aja Dulu Kita Udah Bersihin Rumah Juga Udah Dicicil Cicil Gini Walaupun Baru Satu Persen Kita Udah Beli Pembersih Baru Power Washer Baru Dengan Harga 900 Dollar Dan Kita Udah Tinggal Bersihin Bagian Ini So Mungkin Videonya Sampai Sini Aja Dulu Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe My Channel Bye Bye Bye